Buntut kasus pelecehan seksual, ratusan mahasiswa kembali menggelar unjuk rasa di kantor Rektorat Universitas Riau, Pekanbaru. Mahasiswa mendesak Rektor Undri segera menonaktifkan dekan visib Syafri Harto karena sudah menjadi tersangka kasus dugaan pencabulan. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di halaman gedung Rektor Universitas Riau, Pekanbaru. Dalam aksinya, mahasiswa mendesak Rektor Universitas Riau, Aras Mulyadi, segera menonaktifkan Syafri Harto sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau. Saat ini Syafri Harto sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Riau dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi. Mahasiswa sempat kecewa saat akan menyampaikan langsung aspirasinya ke Rektor Undri, Aras Mulyadi, sebab saat unjuk rasa mahasiswa, Rektor Undri sedang berada di luar kota. Meski demikian, perwakilan mahasiswa tetap melakukan orasi dan membacakan tututannya di depan gedung Rektoran. Aksi untuk menuntut satu, yakni kita selapkan vokasi kampus, kita menuntut sanksi administratif yang diberikan oleh Rektor, yakni menonaktifkan hak pendidikan SH sebagai pendidik dan juga dalam hal ini jabatannya sebagai rekan. Itu inti dari aksi hari ini. Namun, ya, itu inti. Jika nanti tidak, Rektor yang tidak menangkapi, gimana selanjutnya? Ya, untuk terkait tentang hal tersebut kita akan menjumpai, ada kuasa Rektor dalam hal ini, Rektor satu yang akan menjumpai kita. Namun hari ini... Kasus dugaan pelecehan seksual di kampus Undri terungkap setelah korbannya melaporkan dosen pemimbing sekaligus dekan Fisip Syahri Harto ke polisi. Dari hasil pemeriksaan saksi dan gelar perkara, Syahri Harto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pecah bulan. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Syahri Harto saat ini belum ditahan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, AI News, melaporkan.